Dari sekitar 50 juta pengguna internet di Indonesia, sebagian besar diantaranya adalah remaja. Dengan pemahaman internet yang minim, kondisi ini dapat menjadi bumerang bagi mereka dan berujung pada tindakan pelecehan hingga perkosaan. Berikut laporan khas redaksi. SA seharusnya masih menjalani pemulihan, pasca dirinya menjadi korban penculikan dan perkosaan seorang pria yang dikenalnya melalui situs jejaring sosial Facebook. Namun remaja kelas 3 SMP ini masih harus berjuang untuk diterima kembali di lingkungannya. Pihak sekolah sempat mengumumkan kasus yang dihadapinya di upacara bendera. Kondisi ini tentu mengganggu jiwanya. Proses pemulihan trauma sangat dipengaruhi oleh lingkungan korban. Kasus penculikan yang berawal dari situs jejaring sosial juga dialami seorang remaja putri di Banjar. Aye menghilang selama 3 bulan setelah dibawa pergi kenalannya, RR. Aye akhirnya ditemukan, meski ia terancam tidak lagi dapat melanjutkan sekolahnya. Sedikitnya 3 kasus penculikan terjadi di kota Banjar, Jawa Barat sepanjang 2012. 2 dari 3 kasus penculikan yang terjadi menargetkan remaja sebagai korbannya. Nah masyarakat harus, imejah harus begitu. Gitu loh, bahwa orang yang diperkosa itu harus mendapat pelindungan. Korban-korban perkosaan itu adalah yang harus dilindungi oleh semua pihak. Remaja adalah korban yang paling mudah terjerat aksi cyberstalking atau penguntit privacy di internet. Dengan pemahaman internet yang minim, kondisi ini bisa berujung pada tindakan pelecehan, bahkan perkosaan. Di Indonesia ada 40 hingga 60 juta pengguna internet. Hampir 90 persen di antaranya merupakan pengguna berusia di bawah 35 tahun. Berdasarkan subuh survei, sekitar 70 persen remaja yang sedang online mengaku mendapatkan pesan pribadi dari seseorang yang tidak mereka kenal. Dan ironisnya, sebagian dari mereka meneruskannya dengan berbagi informasi pribadi. Jangan terlalu gampang percaya semua informasi yang ada di internet. Terus kemudian misalnya menjagalah data diri pribadi kita dengan baik. Perkembangan informasi yang semakin pesat di dunia maya mau tak mau harus dibarengi dengan penggunaan yang bijaksana. Perang tua sebagai pengawas dalam keluarga juga wajib melakukan pedamingan kepada putra-putrinya. Tim Liputan Trans 7 Tim Liputan Trans 7